Pas pengumuman arsiai tanpa mengumumkan termanya Terma-terma tidak lagi umum pada masa itu Barulah Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan mengakui bahwa proyek IC ini fitur Dan beliau mengakui bahwa beliau telah mengeluarkan IC Atas sebab bahwa mereka ini boleh bertutup bahasa Malaysia Ini satu kenyataan yang famous Jadi kita bisa mengatakan kalau itu alasan Bagilah kewagangan kepada orang Indonesia 250 juta Karena semua mereka itu boleh berbahasa Melayu Nah ini tidak memiliki nafikan Dan sehingga hari ini Dr. Mahathir mengeluarkan beberapa kenyataan Untuk support kenyataan awal beliau Yaitu mereka sudah tinggal di Sabah Dan telah banyak bersaudara di Sabah dan sebagainya Jadi alasan demi alasan Nah sudah sekalian saya sekalian ini First round ini saya tidak kaitkan dengan hal itu dulu Mungkin sudah akan tanya Namun Apa yang telah terkeluar Dalam pendengaran IC Membuat satu gambaran yang begitu menakutkan di Sabah Proses Ini proses pengeluaran IC sebenarnya Mengikut kalau mungkin undang-undang Seorang pendatang asing datang Tidak beberapa tahun Memohon jadi penduduk tabulu Barulah keluarga-lega Tetapi Apa yang telah dikeluarkan Yang telah terkeluar daripada kesaksian dalam pendengaran IC Alasan satu proses yang luar biasa Apa yang kita tahu ialah Ini menjurus kepada pelajar umum Negeri Sabah tahun 1984 Yaitu Nama-nama Fictitious name Disenaraikan berribu-ribu Dimasukkan dalam senarai Pengundi Lepas itu Nama-nama ini Diminta Diberi kepada pengarah Ataupun pihak jabatan pendakran negara Untuk dibagi IC Kepada nama-nama yang tidak tahu siapa punya nama Ya Ini jelas Lepas itu Itulah Keterangan Sekumpulan Pegawai OYJPN Berkampung di rumah Haji Samsudin Ya Jadi sekarang ini Kerajaan mengatakan itu proses Untuk undang-undang Kalau mengikut undang-undang Kenapa Pegawai OYJPN itu Berkampung di satu rumah Private Dan IC itu Kepada pengundang itu Dikeluarkan Barulah dibagi-bagikan Kepada orang yang baru sampai disana Apa yang kita tahu ialah Ada terdapat Satu orang pendatang Asing ini Mendapat Satu atau dua asing Dan ada yang tiga Dan memulihkan mereka ini Membuang undi Ya Paginya di kota Kinabalu Tengah harinya di kota Blur Petangnya di kota Ini terjadi Dan saya mengatakan bahwa Pengelolaan IC Seperti Dalam projek IC ini Seperti yang dikatakan oleh Samir Bilu dengan Poslaju Malaysia Hari ini Kirim semalam sudah sampai Sebab Sudah sekalian Ini terbukti Masih ada Daripada mereka ini Belum sampai di Sabah Tapi IC itu sudah Dalam bander Dan dibagikan Dan Masa Terutama sekali 1984 Ada Pembuang tunggu di rumah Merah Rumah Merah ini Pusat tahanan Dan Disitulah mereka Dibagi IC Nanti Kamu ini Udi di kota Kinabalu Pagi Tengah hari kota Blur Petang itu dikuda Lepas itu Diminta balik IC Tapi Diminta Supaya ICU dikembalikan Dengan Habuan Beberapa Ratus Ringit Tapi Sedara Mana yang berharga Tidak ratus Berbanding Dengan Kewalga negara Citizen Is more valuable Than money So Kemudian mereka itu Tidak kembalikan IC Dan mereka itu Bekerjaan Serusaha Jadi Nanti Beli bagi amaran Kita bisa Bermasa Jadi Persoalan Sekarang Sudah setelah Ini Terbukti Dalam Pendengaran AC Tugas itu Adalah Kepada Kerajaan Bagaimana Menyelesaiknya Mereka Dan Dalam Parlimen Saya telah Mengatakan Bahwa Pemberian IC Cara haram Ini Adalah Seperti Memberi Pisau Kepada Musuh Dan Pisaunya Makan Tuhan Itu Tiga Tahun Yang lalu Dan Saya Mengatakan Bahwa Isu Ini Akan Jadi Time Bom Dan Melutup Bila-bila Masa Kekesalan Saya Bom Itu Melutup Lebih awal Seperti Berlaku Di Nah Sudah Sekalian Kaitannya Pertanyaan Sekarang Macam Mana Kerajaan Terutama Sekali Pihak Keselamatan Tidak Dapat Menesan Mereka Yang Datang Ini Tidak 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 Dapat Rumuskan Kenapa Mereka Ini Tidak Dapat Dipantau Sampai Karena Mereka Ini Sudah Ada Di Sabah Mereka Datang Satu Persatu Satu Satu Dua Orang Dengan Senjata IC Berdagang Ikan Dan Sebagainya Tinggal Apabila Sampai Jumlah Tidak Barulah Mereka Mengendalikan Diri Sebagai Pemberontak Atau Teroris Tapi Permasalahan Sekarang Ini Susah Untuk Mengendal Sebab Tidak Boleh Dapat IC Nanti Saya Sambung Nanti Dalam Rauh Kedua Kita Dapat Maluman Bukan Dari Kerajaan Tetapi Dari Pada Anggota Polis Dari Pada Mayat Mayat Yang Telah Diksa Kurban Itu Kita Dapati Semuanya Ada IC Jadi Saya Masa Sudah Sampai Terima kasih Nanti Sampai Terima kasih Tidak Tidak Nanti Sampai Nanti As Terima kasih.